Cepat aja, makanya kita pake cara cepat aja. D ada I. Kalau teman-teman perhatikan lon ini, susah sekali kalau dia menjadi faktor integral. Berarti apa? Dia faktor diferensial. Dia ada di sini. Lon kwadrat X atau lon X kwadrat itu. I-nya apa? Kita tahu I-nya ini kan 1. Atau kalau teman-teman mau ambil ini, D-X. D-X. Oke, kita turunkan diferensial. Lon X kwadrat itu turunnya apa? 2. Lon X kalikan. Turunan dari lon X apa? Separ X. Integral D-X apa? X. Atau tadi kalau kita tulis 1 kan integral 1 X. Sama aja. Sudah sampai di sini, kita harap kita berhenti dulu. Nanti kan ya, tandanya positif, negatif. Ini kan dia hasilnya akan ini. Tetapi selanjutnya itu masih ada penyelesaian integral. Integral itu, jadi saya tulis dulu di sini ya. Dia menjadi X lon kwadrat X. Ini masih yang selanjutnya, ini kita kalikan ini. Berarti min 2 integral dari, andai saya tulis semua ya. X dikalikan super X dikalikan lon X dx. Ininya kita coret, tinggal integral lon X. Integral lon X, dia kembali lagi menjadi ini. Kita buat lagi di I. Di mana, diperensialnya kembali lon X. I-nya dx atau 1 tadi. Diferensial lon X apa? Separ X. Integral dx apa? X. Tanda plus minus. Berarti hasilnya apa? Lihat nih, perhatikan. Ini kali ini. Ini lon X. X lon X. Terus dikurangi dengan. Integral ini. Integral dari. Ya, min kali plus tanda nya ya. Min integral dari. Seperti X kali X dx. Ini kan 1 nih. Tinggal integral dx. Jadinya apa? Ini integral dx kan min x. Sekarang kita masukin dari awal. Hasilnya pertamanya kan ini. Hasil totalnya ya. X lon kuadrat X. Min 2. Min 2 ini. Jangan lupa. Kalikan hasilnya ini. X lon kuadrat X. Min X. Plus c. Nah, itu harus diurahkan. Berarti menjadi. X lon kuadrat X. Min 2 X. Min 2 kali X. Plus 2 X. Plus c. Selesai. Min 5 kali X. Min 5 kali X.